Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 27 April 2021 Selasa Hari Biasa Pekan Pasca keempat Disusun oleh Fratir Seles Botoor SPD Dan dibawakan oleh Fratir Tinobadar SPD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Yohanes Bab 10 ayat 22 sampai 33 Bacaan diambil dari Injil Yohanes Bab 10 ayat 22 sampai 33 Pada Hari Raya Pentabisan Bait Allah di Yerusalem Ketika itu musim dingin Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan Jikalau engkau Mesias Katakanlah terus terang kepada kami Yesus menjawab mereka Aku telah mengatakannya kepada kamu Tetapi kamu tidak percaya Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapaku Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku Tetapi kamu tidak percaya Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku Domba-dombaku mendengarkan suaraku Dan aku mengenal mereka Dan mereka mengikut aku Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka Dan mereka pasti tidak akan binasa Sampai selama-lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka Dari tanganku Bapaku yang memberikan mereka kepadaku Lebih besar daripada siapapun Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka Dari tangan Bapak Aku dan Bapak adalah satu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu, saudara-saudari Pencinta sang sabda Yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita pada hari ini berjudul Ketegaran hati awal kehancuran iman Dalam hidup kita sehari-hari Sebagai orang beriman Kita pasti pernah mengalami Dan merasakan yang namanya Kasih Tuhan Kasih Tuhan itu sungguh nyata Dalam hidup harian kita setiap harinya Kasih Tuhan itu Dapat kita rasakan dalam hidup kita Apabila kita memiliki hati yang terbuka Dan adanya kesiapan dari diri Untuk menerima kasih Tuhan Namun Dalam realitas yang terjadi Acap kali tawaran kasih Tuhan itu Kita abaikan Hanya karena Ketegaran hati kita sendiri Terhadap tawaran kasih Allah tersebut Dalam petikan Injil hari ini Penginjil Yohanes menggambarkan Dengan sangat jelas Kepada umat Yahudi Akan tawaran kasih Allah Yang mereka tolak Mereka lebih senang dan nyaman Dengan ketegaran hati mereka Daripada sikap keterbukaan Terhadap kasih Allah tersebut Dalam hidup harian Kita acap kali lebih memilih Keinginan hati yang salah Daripada Menerima tawaran Kasih Allah Kita lebih nyaman Dengan keadaan hati yang salah Keadaan hati yang keliru Dan terus mempertanyakan Kasih Allah Tanpa kita sadari Bahwa kasih Allah itu selalu Dan senantiasa Melingkupi hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudari Pencinta Sang Sabda Perlu kita sadari Bahwa hati yang tegar Dalam menerima Tawaran kasih Allah Merupakan langkah awal Dari kehancuran iman itu sendiri Kita akhirnya menjadi pribadi Yang memiliki iman yang kerdil Dalam menanggapi Tawaran kasih Allah Hal ini Yang memicu terjadinya Kelambanan pertumbuhan iman Yang kita miliki Kita akhirnya tumbuh Menjadi pribadi yang kerdil iman Dan selalu meragukan Kasih Allah Yang telah Tuhan Berikan bagi kita Hingga akhirnya Kita pun menolak Kasih itu Dengan demikian Kita menyadari diri Dan bertanya diri Sudahkah Saya menerima Tawaran kasih Allah Dalam hidup saya Ya Allah Tritunggal Maha Kudus Semoga kami Mampu Mewartakan Kasihmu Kepada Sesama kami Yang menderita Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar Bacaan Injil Dan renungan Edisi hari ini Sampai jumpa kembali Pada edisi Beri Terima kasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh Pengalaman Hidup kita Hari ini Tuhan Memberkati Kita sekalian Amin Mari dengarkan Sapaan Sabda Dari Komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin Sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero Sampai jumpa kembali Sampai jumpa di selanjutnya Sampai jumpa di selanjutnya Dan biasa Mari kita sekalian Dengan air kasih Supaya Bapakmu Bapaknya Biar Kecil Tuhan Selalu Banyalah Di tanah Bapakmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!